Halo, ketemu lagi di channel M.Arsitek Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar kebocoran rumah Apa saja sih sebetulnya hal yang harus kita perhatikan Kita tahu di negara kita itu kurang lebih 3-4 bulan itu negaranya adalah full hujan Nah biasa teman-teman banyak sekali yang berkutar dengan masalah kebocoran rumah Kenteng bocor, ya tau-tau plafonnya netes, temboknya rembes dan sebagainya Sebenarnya apa saja hal yang harus kita persiapkan ya dari sebuah rumah Supaya rumahnya kita itu lebih tahan bocor Lebih aman dari namanya si air-air nakal yang suka mengganggu kita Ya kita tahu bahwa ketika rumah bocor rasanya itu gak karuan teman-teman ya pasti ya Air dimana-mana, licin, rumah jadi berantakan, barang-barang rusak dan sebagainya Saya akan bagikan tips dan trik apa saja yang harus kita protect Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kebocoran air Dari manapun arah air datang Ya saya akan bahas beberapa poin sehingga teman-teman bisa mulai mempersiapkan Memasuki musim hujan, musim yang memang kadang hujannya terus menerus Kita kalau sudah di musim hujannya cukup repot teman-teman ya Karena perbaikan saat musim hujan kadang-kadang gak keburu Belum beres sudah hujan lagi, belum beres hujan lagi setiap hari hujan sudah repot sekali Jadi baiknya ketika sebelum hujan kita sudah persiapkan dulu Mari kita lihat video kali ini Sebelum kita lihat video kali ini teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe Supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus bergembang Jangan lupa juga share dan komen Apa yang harus kita persiapkan nih teman-teman Apa yang harus kita betul-betul perhatikan ketika kita mau rumahnya kita itu benar-benar tahan bocor Kita tahu sumber kebocoran dulu itu utamanya ada empat teman-teman Satu yaitu atap, yang kedua adalah talang, yang ketiga adalah tembok, tembok luar, yang keempat adalah saluran Saluran-saluran air Nah empat hal ini yang biasanya sangat mengganggu kita Karena masalah dari salah satu itu biasa sangat mengganggu keseluruhan rumah Jadi kita akan mulai dari nomor satu dulu Atap Nah atap supaya rumah kita betul-betul tahan bocor Atap adalah investasi pertama teman-teman dari rumahnya kita Jadi ketika teman-teman mau membangun rumah, memilih rumah Harus lihat dulu atapnya Karena disana tempat perlindungan kita utama ya Dari apa? Dari air, dari panas, dari kebocoran dan sebagainya Jadi pastikan itu harus memilih atap yang memang benar Model atapnya, keamanan bahannya, pemasangannya, double security-nya untuk air itu harus betul Misalnya kita tahu jenis-jenis atap Nah buat jenis-jenis atap teman-teman bisa lihat lebih detail itu di konten di samping saya ini Pemilihan atap ya Atap ada yang atap banyak sambungan Atau atap yang sekarang yang sambungannya sedikit, lembaran Oke mana sih? Harus teman-teman tahu Modelnya memang kalian mau expose atau non-expose Kalau expose memang lebih cantik yang banyak sambungan Atap genting keramik, genting semen dan sebagainya Tapi harus tahu Sudutnya itu teman-teman harus perhatikan Penting sekali ini untuk membuat sudut ketika kita menggunakan bahan-bahan yang banyak sambungan Jadi sudut itu minimal 25 Idealnya 25 sampai 30 derajat teman-teman Jadi itulah sudut yang memang harus teman-teman cek betul-betul Ketika kalian punya rumah atau mau membangun rumah Pastikan jangan terlalu landai Jika sambungannya banyak landai itu kemungkinan feedback air untuk masuk ke dalam rumahnya kalian itu cukup tinggi Jadi 30 derajat ini angka yang oke Angka ideal Ya dimana air akan susah untuk feedback Apakah nggak mungkin kak? Masih mungkin Nanti kita bisa bahas ketika sudah 30 derajat Kok masih ada kemungkinan rembes itu? Gimana caranya? Kita kasih solusi nomor 2 Sudah 30 derajat kita tambahin lagi double security-nya Pakai namanya plastik UV Ya plastik UV di bawah gentingnya kita Sehingga kalau sampai misalnya hujannya itu sangat kenceng anginnya Feedbacknya sangat tinggi Kalaupun masuk itu masih ketahan sama plastik UV-nya kita Masih juga jatuh airnya ke ujung gak masuk ke dalam rumah Itu security nomor 2 Jadi sudah ada pengamannya ya teman-teman ya Sudutnya sudah benar Bahannya sudah oke Double pengamannya juga sudah oke Ya jadi atap pastikan teman-teman harus pilih yang benar Ketika atap saya Saya nggak bisa atapnya miring kak Seperti itu kak Lokasi saya harus atapnya landai kak Pakailah bahan-bahan yang memang lembarannya lebar Ya seperti galvalum Seperti UV-VC Ya dan sebagainya Jadi bahan-bahan seperti itu sambungannya sedikit Resiko rumahnya juga lebih sedikit Bisa untuk rumah yang kelandainya itu minimal Oke sekarang nomor 2 Dak Dak talang Atau saluran air nih Nah seringkali Atapnya tadi nomor 1 sudah oke Nomor 2 adalah daknya Saluran air buangnya Nah ini juga sering sekali banyak masalah teman-teman Jadi pastikan Ketika kita membuat dak talang Di rumahnya kita ya Pastikan itu konstruksinya benar Nomor 1 apa Volumenya besarnya Semakin besar atap Talangnya otomatis harus semakin besar Ya itu Dari segi ukuran dan volume Nomor 2 Masalah konstruksinya Pastikan konstruksi dak talangnya itu harus kuat Sehingga tidak ada pergeseran atau keretakan Ya karena kita tahu Mau di finishing seperti apa Kalau konstruksinya tidak kuat Kedudukannya tidak kuat Itu otomatis akan bergerak dan pecah Pecah itu air pasti masuk Setelah konstruksinya kuat Pastikan finishingnya Ini juga sempurna Waterproofing Pengacian Waterproofing Pelepahannya itu harus betul-betul Fix dan kuat Pakai bahan-bahan ekstra Boleh gak kak? Saya pakai bahan sempuran Supaya lebih tahan air Sangat-sangat boleh Jadi finishing dari dak talang ini Tolong teman-teman perhatikan Kadang kita lihat di banyak rumah Dak talangnya itu masih gak rata Jalan airnya itu gak bagus Sehingga ketika air itu banyak berhenti Terjadi apa? Merembes Nah ini juga menjadi masalah Jadi dak talang ini Harus teman-teman perhatikan Pastikan konstruksinya kuat Pastikan finishingnya itu bagus Pastikan juga volumenya cukup Untuk menahan air dari atapnya kalian Kalau atapnya kecil Salurnya kecil Oke Daknya kecil Oke Jangan atapnya besar Saya spesies sedikit aja kak Buat dak saya Saya buat minimal aja Nah air bisa memludak Itu sama aja bohong Fungsinya dak itu gak cukup Volumenya Jadinya debit air bisa Memludak kemana-mana Ke dalam atau keluar rumah Itu juga gak oke Jadi nomor dua itu Dak talangnya Atau talangnya Jangan sampai salah konstruksi Kemiringannya harus oke Finishingnya oke Ya Waterproofingnya oke Ya itu nomor dua Ketika dak talang ini aman Atap aman Ini kita sudah menang separoh Dari atap kita sudah Bebas masalah Nah nomor tiga Dari dinding Nah ini sering sekali teman-teman Kadang-kadang Kelupaan ya Dinding kita Banyak yang tidak Di finishing luarnya Kadang saya lihat beberapa rumah Dindingnya itu masih kasar Masih Tembok kasar Resikonya gimana sih kak Kalau dindingnya kasar Sebenarnya kalau kasarnya Bukan kasar gak selesai Atau gak finish itu gak masalah Jadi setelah finish Setelah waterproofing Kalian mau hias lagi Misalnya dengan Tembok kamprot seperti ini Teman-teman Bisa lihat disini Ya Jadi temboknya kasar Tapi bukan tembok Belum jadi Tapi tembok yang Sengaja dibuat Supaya Luxnya memang Industrial Dinding ini Pastikan teman-teman Harus finishing dengan Baik ya Sama seperti tadi Dak talang Ceritanya teman-teman Jadi dinding luar rumah Itu pastikan harus sampai ke waterproofing Setelah lepa Aci Finishing Kompon Epoxy Waterproofing Barusan set luar Jadi sehingga Lapisannya Emang Sudah aman dari air Air gak bisa masuk ke dalam rumah Nah ini sering Banyak miss Teman-teman Masalahnya ketika ini Gak dibereskan Sering kali tembok Dalam rumah Menjadi masalah Banyak rembesan Banyak air-air Di sana sini Temboknya dindingnya Seperti lembab Seperti basah Banyak pulau-pulau Di dinding dimana-mana Masalahnya apa Kemungkinan besar Dari dinding luarnya Gak finishnya Gak beres Jadi pastikan juga Setelah tadi nomor 1 Atapnya oke Kemudian dak talangnya oke Dindingnya luar Sekarang sudah oke Ini kita sudah 3 perempat jalan teman-teman Kalau atap Dak talang Dinding luar sudah tercover Hampir pasti rumahnya kita aman Kita tinggal melakukan Pengecekan nomor 4 ini Yang juga gak kalah pentingnya Karena letaknya apa Letaknya tersembunyi nih teman-teman Jadi tadi 1, 2, 3 itu Letaknya di luar semua Untuk memprotek dari luar Yang keempat ini Musuh tapi dari Dalam selimut nih Yaitu saluran air Seringkali Semua sudah saya lakukan Luar semua sudah saya beresin Tapi nomor 4 Ternyata kelupaan Misalnya apa Nah ketika dak talang itu Sudah beres Airnya masuk tuh Saluran buangan Nah Saluran buangan ini Baiknya adalah Vertikal lurus ya Langsung ke pembuangan Akhir rumah Itu paling bagus Seringkali kan gak seideal itu Saluran itu bisa berbelok Bahkan bisa dicabang Ya Cabang 2 Cabang 3 Dijadikan 1 Barusan turun ke bawah Nah ini dia Ini instalasinya harus Benar Ketika instalasi Piping ini Saluran buangan rumah Yang tidak standar Yang tidak maksimal Sering terjadi apa Kebocoran di Sambungan Teman-teman Seringkali misalnya kita Di dak talangnya Kita lupa pasang Saringan di atas Kotoran-kotoran Masuk ke saluran semua Dan salurannya belok Mampet lah disitu Ketika sudah mampet Bertahun-tahun Kotor Akhirnya apa Airnya menggenang Mulai mencari jarang keluar Bocornya itu Dari dalam rumah Itu teman-teman Ya kita tahu bahwa Ketika saluran-saluran ini Kan kita tahu Semuanya ditanam Di dalam tembok Mulai temboknya itu Mulai berbes-berbes Akhirnya keluar Dari pocok-pocokan rumah Itu dari mana Nah kemungkinan besar Itu bisa dari Saluran rumah Jadi nomor empat Ini bahaya laten Teman-teman Ya jadi ini Dipastikan jauh Sebelum kita Memfinishing rumah Masalah piping Sambungan-sambungan Untuk pembuangan air Itu pastikan juga Kualitas bahannya bagus Kualitas bahannya bagus Ketebalannya bagus Sambungannya sangat penting Selain ukurannya Harus sesuai debit Misalnya saluran memang Airnya buat air yang banyak Pastikan pipanya Cukup besarnya Itu cukup Jangan sampai saluran Buat atap rumah Rumahnya lebar Salurannya pipanya Nanggung Misalnya hanya 2 in Kenapa Apakah perlu yang 3 in 4 in Kalau memungkinkan Lokasinya bisa Pakai yang sebesar mungkin 3 in 4 in Boleh gak kakak? Boleh Belum Kita tidak ada resiko-resiko Untuk overflow Kelebihan muatan Kelebihan beban Jadinya Airnya semua sangat lancar Tidak mengendang Tidak berhenti Jadi ini nomor 4 ini Masalah piping ini Tadi size-nya benar Pemasangannya Instalasinya benar Bahannya Kualitasnya bagus Nah Ketika nomor 4 ini Kita sudah yakin Bahwa Semua saluran rumahnya Kita itu bagus Volumenya baik Sambungannya baik Kita bisa tidurnya Nah Dari nomor 1 2 3 4 Manakah Dari nomor-nomor itu Yang teman-teman Masih bermasalah Segera bereskan Supaya kalian bisa tidurnya Ketika musim datang hujan Ketika Hujannya tidak berhenti-berhenti Kita tahu ya Ketika musim hujan Di Indonesia Bisa sangat panjang Setiap hari hujan-hujannya Bisa setengah hari bahkan Kadang hujannya angin Kadang hujannya sangat-sangat deras Berhari-hari Berbulan-bulan Bayangkan saja Ketika kita punya masalah Dengan hal itu 1-4 Kita sangat kerepotan di rumah Ya sangat menjengkelkan Karena air di mana-mana Kadang sudah seperti itu Nyarinya pun sudah Susah sekali teman-teman Kita tahu Banyak pengalaman Teman-teman di luar sana Yang ketika sudah jadi rumahnya Barusan mengalami kendala ini Karena lupa Empat ini tidak diperhatikan Ketika kita Membangun rumah Jadi pastikan Empat poin ini Teman-teman Jangan sampai miss Karena kalau miss berarti apa Pembongkaran Pengecekan ulang Pengecekannya juga Sangat susah Karena apa Yaitu rumah sudah dipakai Teman-teman Bayangkan saja Ketika rumah sudah jadi dipakai Ada bocor Di bawah tembok Dari mana Empat ini bisa menjadi sumber semua Dari atapnya Dari dak talangnya Dari pipingnya Dari tembok luarnya Semua bisa menyebabkan air datang ke dalam rumah Yang dicek mana Yang empat ini harus dicek semua Atapnya beres Dak talangnya beres Salurannya beres Atap yang untuk menampung air beres Salurannya beres Pelapis dinding luarnya juga beres Nah kalau sudah clear semua Saya sangat yakin Ya 99% Rumah kalian aman 1% ya kita harus Otomatis harus prepare Apa yang kita kurang Oke itu Empat hal yang harus teman-teman Betul-betul perhatikan Menuju musim mojan ini Semoga Tips dari saya bisa berguna Buat teman-teman semua Ketika mulai Memperhatikan masalah Kebojuan rumah ini Hal sepele Namun sangat mengganggu sekali Kenyamanan rumahnya kita Terima kasih Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Sampai jumpa